Kalian punya temen yang kalau butuh normal tapi pas dibutuhin ngilang, nah sama nih, si kakek juga begitu, katanya si support tapi pas ada yang membutuhkan supportnya malah berpaling, tuh liat, udah abilitinya disimpen buat melindungi balonnya dari ledakan TH, tapi pas balon mau sampe TH si kakek malah balik ke belakang ngikut king dan queen, kurang taik apalagi ini. Mana ini nyerangnya pake TH11, Manggabuk paling benci kalau TH11 lawan TH12 gini, gak enak aja rasanya, masih mending TH12 lawan TH13, atau TH13 lawan TH14, itu lebih mending aja rasanya daripada TH11 lawan TH12. Ketika lawan bermain queen chass, itulah momen yang Manggabuk tunggu-tunggu, karena CC-nya berisi supermi dan roket balon, bukankah itu sangat satisfying untuk dinantikan? Itu tadi padahal gak ada hunternya, tapi udah tumbang aja si queen lawan, kalau tambah dikasih hunter dah jadi apa tuh? Perjalanan dari hari pertama sampe hari ke enam bisa dibilang lancar-lancar aja, kalau dibilang menderita sih sebenernya gak menderita-menderita amat, gak separah bulan kemarin, ketidakimbangannya masih bisa ditoleransi, ya walaupun tetep bikin gamut karena THnya beda warna. Cuma ya kalau masalah menang sama perolehan bintang masih memimpin untuk sementara waktu, tapi ya biasa aja, mau merah mau ijo bodo amat, emangnya kalau menang dapet apaan, medali, rang liganya naik, ya elah, gak ngejar begituan Manggabuk mah, itu semua cuma bersifat duniawi. Di penghujung acara pun tetep masih ada aja yang tertimpa kemalangan, biasa, tragedi klasik, apalagi kalau bukan tragedi zeppelin, kalau kemarin kan gak sampe tujuan karena balon hitam, nah sekarang ini beda lagi nih. Top up dan beli gold pas di barongsai.id, cepat, mudah, dan banyak juga game sebelah, linia ada di bawah. Kalau pucuknya dari hari pertama ginian mulu, tapi kalau TH15 lawan TH16 gak ke TH di bawahnya, masih mending lah, dikit. Ekspetasi penyerangannya seperti ini. Pertama funnelling bagian atas kanan dengan kakek wop, sampe blok warna biru tersebut hancur semua. Untuk kanan atas sini bagiannya mesin ketapel, kenapa disitu? Karena nanti pasukannya beserta heronya mulai dari sini, biar lurus kesana tentunya ya harus di funnelling. Dan untuk bagian ini tentunya harus ada yang mengemban juga, siapa, ya, Tante Royal kita, sisanya itu nanti ya fleksibel. Gak tau nanti siapa yang ngancurin, bisa jadi pasukannya yang masih tersisa, hero, ataupun yeti dari mesin ketapel. Tinggalin kakek, biar dia bekerja, sekarang kita ketapelin, dan jangan lupa untuk selalu mengecek terlebih dahulu, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Sekalinya biar lari ke kakek dulu, baru kita letakkan mesinnya. Malah balik lagi, taiklah. Adanya tanpe sihir? Yaudah, mau gak mau kerahindoi buat menolong mesinnya? Ya sebenarnya ada titan, cuma eman-eman. Kakek baywan ama kakek kewalahan? Kita anggurin biar gak ability. Gak lucu kalau kakek walk ampe ability. Jangan sampe. Racun tower yang ada disitu ketriger anaknya tanpe sihir, cuma gak masalah, semua mesin itu gak ngefek sama spell, spell biasa maupun spell tower, sama aja, gak ngaruh. Dikit lagi, harus hancur dulu air di fan-nya, biar bener-bener bersih dan gak ada resiko kemelipiran nantinya. Tuh kan, selesainya kakek funneling ama mesin ketapel timingnya pas, itulah salah satu alasan mainnya kakek walk. Kakek sama mesin ketapel kan sama-sama lama, jadi timingnya pas. Dengan begitu pun pasukan bisa terarah lurus ke depan. Ability kakek simpan untuk melindungi pasukan dari racun TH, dan sebelum TH mau hancur spam-spamin S aja untuk menanggulangi betapa panasnya inferno TH, nanti kalau udah mau hancur baru aktifin ability-nya kakek. Karena bagian yang diemban tanter royal agak berat, mam gabuk siapkan beberapa invisible untuk melindunginya, karena beliau bekerja sendirian, jadi ya harus dilindungi dengan cara apapun itu, supaya bagian yang diembannya bersih maksimal. Sejauh ini sudah sesuai dengan planning yang direncanakan, bagian per bagian sudah terlaksana sesuai keinginan, tinggal bagian yang mam gabuk kasih blok warna hijau tadi, dan ternyata para akar dan hero pun masih bertahan, tinggal nunggu hasilnya saja. Amanlah ya, masih tersisa banyak, berarti strategi berjalan mulus, tinggal waktunya aja nih yang jadi pertanyaan. Btw sampai detik ini skornya tipis banget, tuh liat, satu biji doang, tapi di klan mam gabuk masih ada beberapa yang belum nyerang, untuk klan runner up gak tau udah abis apa belum, dan tuh liat bionya dari klan ternate ini, sampai diganti begituan, masa si youtuber ini ada yang mengenali sampai ternate sana, emangnya terkenal. Untuk memperjauh skor dari runner up, biar keliatan ada sengit-sengitnya dikit, mari mencari pundi-pundi bintang lagi, meskipun bionya begini, tapi ya itu tadi, sekedar biar keliatan sengit, dikit. Di sini main kakek wok lagi, dan kali ini kakek woknya dipaduin ama blizzard, dan pasukannya titan, jadinya kakek wok blizzard titan, atau disingkat ketan blizzard. Blizzardnya udah jelas, target bagian tengahnya, TH dan sekitarnya, untuk mengamankan TH dan membuat jalur yang enak. Ya begitulah, dari sekian tempat yang luas, dan tornado yang cuma berukuran satu petak pun masih aja pas kena zeppelin kita, seakan tornado ini emang khusus diciptakan untuk penangkal zeppelin, sungguh malang. Tapi ya gak papalah, lumayan membentuk jalur juga, gak rugi-rugi amat, cuma ya tetap aja tugas yang diemban pasukan nanti jadi ekstra, karena mau gak mau harus masuk ke TH. Sambil menunggu kakek, kita potong bagian sini, pake naga aja, karena kalau pake king ribet, harus buka banyak tembok, jadi ya pilih yang terbang-terbang aja. Bagian ini lumayan enak, gak ada defense yang menjangkau, jadi kita taruh aja satu wijat. Kakek woknya cukup, langsung kita ajak masuk ke dalam bersama-sama. Nah, kalau bersih gini kan enak, selain biar pasukannya gak repot ataupun melipir, dilihat pun juga enak tentunya. Tante royalnya sekarang ajalah, gak enak banget ngeliat canon masih kokoh disitu. Alhasil ya amburadul pasukannya, karena rencana di awal tadi tengah berhasil ancur ama blizzard, abis itu titan ama heronya tinggal lewat pinggir ini aja. Eh ternyata diterpak kemalangan, ya sudah, gak tau ini nanti gimana. Titannya pun udah abis, selain tadi harus masuk ke TH yang sangat panas, healernya pun udah abis juga, titan posisinya ada di garda terdepan, otomatis jadi penerima damage terbesar, dan tidak ada yang menyuplay nyawa. Jadi ya mau kemana lagi kalau gak tumbang. Masih ada sepercik harapan, king yang masih hijau, tante royal yang masih berability, dan abilitinya pun abiliti yang bisa memanggil sekumpulan hok, jadi makin tambah lagi personilnya. Jadi secara statistik kekuatan pasukan masih bisa diharapkan, tinggal waktunya aja, yak, lagi-lagi masalah waktu pribadi. Oh my god! 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 Oh my god!